Dia gajah kecil, warna ungu muda Belalainya panjang, dipanggil namanya Bona, Bona, itulah namanya Gajah ungu muda, berbelalai panjang Kakak, jangan tutupin langit Eh, maaf, maaf Kak, aku kira kalian tidur Kami lagi istirahat, Kak Napasku masih ngos-ngosan Loncat-loncat di trampolin Bona memang seru ya Iya, seru Napasku bukan ngos-ngosan lagi Malah ngis-ngisan Ngis, ngis Mana ada napas ngis-ngisan, Arka Tapi udaranya panas sekali ya Keringatku keluar-keluar terus Iya, tidak ada angin lagi Tenang saja Kipas belala Sejujurnya Terima kasih, Bona Sama-sama Arka Arka, Gavin, Olah Tangan kalian Kenapa naik turun ya? Karena dandaku juga naik turun, Kak Kenapa dada kita naik turun ya? Itu tandanya Kita sedang bernafas, Olah Memangnya ada apa di dalam dada? Kenapa naik turun? Bernafas itu apa sih, Kak? Kamu nanya-nanya terus, Kak Aku kan mau istirahat Arka galak, Arka galak Kak, aku harus tanya ke siapa dong, Bona? Hmm, tanya ke siapa ya? Hmm, membosankan juga Tidak ada seranggau baru di taman ini Dan anak-anak juga tidak ada yang bermain Nah, itu ada Profesor Ensi Kita tanya pada Profesor Ensi saja, Kak Aku jadi ikut penasaran sama pertanyaan kamu Aku juga penasaran Kalau begitu Ayo kita temui Profesor Jadi kalian ingin tahu Kenapa dada kalian naik turun? Kak, iya Profesor Kalau begitu Coba kalian tarik nafas dalam-dalan Dan tahan Sekarang Empuskan perlahan-lahan Apa itu Profesor? Ini balon paru-paru Kalian ingin tahu kan Kenapa dada kalian naik turun ketika bernafas? Nah, begini Paru-paru di dada kalian ada dua Coba lihat Misalkan Kedua balon di dalam botol ini Adalah paru-paru kalian Nah, lihat Kalau karet di bagian bawah botol ini ditarik Itu sama dengan saat dada kalian naik Yaitu Saat kalian menghirup udara lewat hidung Atau mulut Nah, lihatlah Seperti ini Balon mengembang Artinya Paru-paru kalian juga mengembang Karena terisi udara yang masuk lewat hidung Atau juga mulut Nah, kalau karet ini dilepas Itu sama dengan saat dada kalian turun Yaitu Di saat kalian membuang udara Wah Paru-paru kita keren ya Kakak Tuh kan Untung aku tadi bertanya pak Kamu sih marah-marah Ya deh Maaf ya kakak Nah, sekarang siapa yang sudah bisa menjelaskan Bagaimana cara kerja paru-paru Aku bisa Nah, silahkan Gafin Silahkan menjelaskan di dalam televisi, Vin Asik Teman-teman Beginilah cara kerja paru-paru kita Waktu kita menarik nafas Paru-paru jadi terisi udara Persis seperti balon di dalam botol ini Nah, waktu kita membuang udara Paru-paru kita jadi mengempis Seperti balon di dalam botol ini Itu sebabnya Saat kita bernafas Dada kita terlihat naik turun Wah Kalian semua memang hebat dan pintar Karena berani bertanya Nah Ini Ada hadiah Untuk kalian semua Ayo, ayo silahkan ambil Ayo, silahkan diambil Ini lollipop rasa buah Oh, tidak terlalu manis Dan diambil dari warna buah yang asli Terima kasih, Profesor Sudah menjelaskan Jangan kerja paru-paru Sama-sama anak-anak Aku lebih suka makan mie goreng Makan hollipop Susah Kakak Bunar 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 Terima kasih.